Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Z dan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Bolu agar-agar dengan 6 telur Ini ukurannya jadi jumbo Rasanya enak banget, wangi Dan juga lembut Nah mau tau gimana caranya Umi buat Tonton terus videonya yang gak selesai Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Z dan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama kita siapkan wadah tahan panas Kemudian kita akan siapkan juga 300 gram margarin Margarinnya boleh pakai merek apa aja ya 300 gram itu Adalah satu bungkus ini Ditambah setengah bungkus lagi Jadi ini perbungkus kemasannya itu 200 gram ya Kita buka dulu Cara membukanya Biar nanti margarinnya bisa benar-benar bersih Dari wadahnya seperti ini ya teman-teman ya Kalau disemuain 200 gram itu Nah tinggal kita ambil kayak gini Jadi nanti gak akan ada margarin yang masih lengket Di plastiknya dan terbuang ya Nah yang ini kita ambil separohnya aja Jadi total margarin yang digunakan adalah 300 gram Kemudian siapkan air mendidih Lalu kita tim margarinnya seperti ini Dan diaduk-aduk sampai meleleh Gak perlu sampai mendidih ya Cukup seperti ini aja Matikan api kompor Kemudian angkat Dan biarkan hingga dingin Selanjutnya untuk alat pemanggangnya Saya pakai baking pan seperti ini ya Dengan diameter 28 cm Lalu olesi dengan margarin tipis-tipis aja Ke seluruh permukaan bagian dari baking pan Kalau mau pakai loyang biasa Dan dipanggang di oven juga boleh Lalu kita taburi dengan tepung terigu Tipis-tipis juga Dan diratakan sampai ke seluruh permukaan Yang diolesi dengan margarin Jadi untuk memanggangnya sesuai selera ya Mau pakai loyang baking pan Ataupun pakai oven juga boleh Ini kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan wadah Kemudian masukkan 6 butir telur ukuran sedang Telurnya harus suhu ruang Jangan telur yang masih dingin Kalau telurnya dingin biarkan hingga suhu ruang Kemudian tambahkan 300 gram gula pasir Atau setara dengan 20 sendok makan 1 sendok makan SP Lalu ini dimixer hingga kental putih dan berjejak Kurang lebih selama 15 menit Atau menyesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing ya Nah ini sudah saya mixer Tadi gak ada 15 menit sudah kental putih dan berjejak seperti ini Jadi tergantung mixer masing-masing ya Yang penting harus kental putih dan berjejak Kemudian kita ayak 300 gram tepung terigu Atau sekitar 30 sendok makan gak terlalu penuh Dan 1 sendok teh baking powder Ini wajib diayak untuk memastikan gak ada tepung Ataupun baking powder yang masih bergerindil Lalu diaduk dengan teknik aduk balik Diaduk dari bawah ke atas Secara perlahan hingga tercampur rata Jadi pelan-pelan aja biar nanti adonannya gak turun ya Kalau adonan sudah tercampur rata Tambahkan dengan 2 saset susu kental manis putih Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Tetap menggunakan teknik aduk balik Diaduk dari bawah ke atas secara perlahan Hingga tercampur rata Selanjutnya yang terakhir kita masukkan margarin yang sudah dingin ya Kemudian aduk lagi dengan teknik aduk balik secara pelahan Hingga tercampur rata Pastikan benar-benar tercampur rata Karena kalau gak rata Nanti bolunya bisa bantat ya Nah kalau sudah rata seperti ini Ini kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan panci untuk memasak Kemudian masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa Tambahkan 200 ml air Atau setara dengan 1 gelas belimbing penuh Diaduk terlebih dahulu sampai tercampur rata Hingga tidak ada bubuk agar-agar yang masih bergerindil Lalu dimasak sampai mendidih dan mengental Kalau sudah mendidih dan mengental Matikan api kompor Angkat Dalam keadaan panas Ini langsung aja dituang ke adonan ya Karena kalau menunggu dingin Nanti keburu agar-agarnya mengeras Aduk lagi sampai tercampur rata Dengan menggunakan teknik aduk balik Diaduk dari bawah ke atas Sampai benar-benar tercampur rata Kemudian tuang adonan ke dalam loyang cetakan Yang sudah kita siapkan sebelumnya ya Ini saya sisakan sedikit Nanti untuk motif diatasnya Hentak-hentakan agar rongga udara yang terperangkap Di dalam adonan ini bisa keluar Jadi nanti bolunya enggak bolong-bolong ya Untuk sisa adonan saya kasih pasta coklat secukupnya Lalu aduk sampai rata Untuk motif diatasnya Adonan yang warna coklat Saya tuang seperti ini ya Dituang sedikit demi sedikit Kemudian buat motif Menggunakan tusukan sate Secara memutar Jadi untuk memanggangnya Selain menggunakan baking pan seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan loyang Kemudian dipanggang dengan oven ya Untuk alas baking pannya Sudah saya panaskan selama 10 menit Lalu kita taruh baking pan yang sudah berisi adonan Dan ini kita panggang dengan api kecil aja Kurang lebih selama 60-75 menit ya Jadi menyesuaikan Sesuai dengan panggangan Ataupun dengan oven kalian masing-masing ya Itu kurang lebih Karena ini ukurannya jumbo Jadi butuh waktu yang lebih lama Apinya harus kecil banget Biar nanti enggak gampang gosong Dan juga untuk tutupnya Ini lubangnya jangan ditutup rapat ya Disisakan seperti ini Agar nanti permukaannya bisa kering Nah ini tadi saya panggang selama 75 menit Dengan api yang sangat kecil Biar benar-benar matang Karena ukurannya lumayan besar Dites pakai tusuk sati seperti ini Kalau enggak ada yang nempel berarti udah mateng Siap diangkat Biarkan hingga sedikit hangat Baru nanti kita lepaskan dari cetakan Nah kalau sudah sedikit hangat Sekarang dilepaskan dari cetakan Jadi untuk lama memanggangnya Itu disesuaikan aja ya Kalau dalam waktu 1 jam udah mateng Ya bisa diangkat Kalau belum waktunya bisa ditambah Bisa dilihat Hasilnya jumbo banget Gede banget teman-teman ya 6 telur Ini aromanya udah wangi banget Warnanya sangat cantik ya Kuningnya pas Kecoklatannya juga pas banget Kayak gini Hasilnya sangat memuaskan Kemudian potong-potong bolu Sesuai selera Dari potongannya Ini udah berasa lembut banget Dijamin rasanya juga bakal enak banget Teman-teman ya Enggak kempes ya Sewaktu diangkat dari baking pan Nah sekarang Umi mau cobain Hasil bolu agar-agar dengan 6 telurnya Warna kunya sangat cantik sekali Ini sangat lembut Dan juga lembab Porinya sangat halus Aromanya sangat wangi Rasanya sangat enak Manisnya pas Bolunya gak bikin seret Ini enak banget Wangi banget Tercium dari aroma agar-agarnya ya Recommended Kalian wajib banget untuk mencobanya Untuk acara apapun Atau mau buat ide jualan Ini juga bisa banget ya Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga suka ya Mohon maaf kalau ada salah kata Jangan lupa subscribe Like, comment Channel youtube Umi Zedan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton